Sudah diundang, cuman Pak Jokowi itu waktu bersamaan kampanye Akbar Jawa Tengah, jadi lagi beliau bilang nanti lagi dilihat gimana... Ya, warga Jakarta yang tercinta, kita jadikan Pilkada Jakarta ini paling teladan se-Indonesia. Jakarta adalah pusatnya Indonesia, kalau sudah jadi pusat segalanya harus jadi percontohan kan dari sisi damai, kondusif, partisipasinya, mari berame-rame ke TPS. Siapapun yang terpilih sudah ada garis tangannya, dan kita komitmen kepada tim Pilkadanya harus selalu kondusif, damai, menghormati aturan. Siapapun yang terpilih nanti kita dukung, kita doakan. Ini kan hanya semata-mata proses saja. Dan kita berharap di tanggal 27, betul-betul memberikan contoh bahwa di Jakarta sangat baik. Kalau mau jujur, dibanding 5 tahun lalu kan lebih kondusif. Kita semua berteman, bersahabat, tidak ada hal-hal yang membelah masyarakat. Saya kira itu sudah naik kelas, jauh lebih baik. Bahkan politiknya kan rekonsoliatif. Yang dulu rival jadi teman, yang dulu berbeda di Pilpres bergabung. Itulah indahnya demokrasi, sehingga komitmennya itu harapan kita. Terima kasih. Sudah diundang, cuman Pak Jokowi itu, waktu bersamaan, kampanye Akbar Jawa Tengah. Jadi beliau bilang, nanti lagi dilihat gimana membagi waktunya. Kita paham kan, karena rumah beliau kan di Jawa Tengah. Kamu mengharapkan Pak Jokowi ada di rumahnya? Sudah, kalau saya menyampaikan undangan, artinya saya berharap. Kok yang kecadir siapa aja? Kalau saya enggak hafal, ini gini ya, kalau teknis, jangan nanyanya ke Paslon. Paslon itu pengantinnya, ibaratnya cuman datang, jadi enggak hafal siapa yang diundang. Tapi semuanya diundang. Saya kan KTP-nya, seperti Pak Jokowi dulu, belum ber-KTP Jakarta. Jadi saya nyoblosnya di domensi saya di Bandung, untuk Gubernur Jawa Barat kalau saya. Kalau untuk papan-nya kan terakhir sampai tanggal 23 ini, Pak. Dan tanggal 23 sudah pemilihan. Untuk persiapannya sampai tanggal 27, Pak Jawa Tengah? Banyak berdoa aja lah. Sekarang mau apa lagi, belusukan masih terus. Ini juga mau belusukan lagi, sampai akhir waktu setelah itu, kontemplasi tiga hari, berdoa, ya sudah. Setelah itu siap menang, siap kalah juga. Kan begitu ya. Sudah bekerja, selanjutnya kita bertawakal. Oke, makasih. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Nah ini acara yang sangat baik. Semoga ini bukan hanya formalitas saja, tetapi sungguh-sungguh dimaknai bahwa kita akan menjalani proses demokrasi yang akan ditentukan tanggal 27 nanti sungguh-sungguh dengan niat yang tulus untuk memperjuangkan dan membela rakyat. Itu yang terpenting. Jangan sampai ajang-ajang demokrasi ini menjadi ajang di mana perebutan kekuasaan untuk tujuan yang bukan untuk kepentingan rakyat. Itu saja yang terpenting. Apapun itu. Jadi doa, jangan sampai perjuangan ini mengkhianati doa tadi. Jangan sampai perjuangan ini juga mengkhianati amanat penderitaan rakyat. Karena rakyat sudah terlalu lama menderita dan mereka tidak tahu kepada siapa mereka harus berlindung dan siapa yang akan sungguh-sungguh membela mereka. Itu. Komitmennya. Takut sama Tuhan saja. Kalau kita sudah takut sama Tuhan, selesai semuanya. Jangan takut sama manusia. Karena kalau takut manusia, satu diiming-iming sama yang lain-lain, hal-hal yang manis-manis, tapi hasilnya pahit, atau diintimidasi. Nah, tetap tenang, tetap andalkan Tuhan, semua beres. Siapa nih Pak Banyakbar, Pak? Jangan kembar, nanti tanggal 23, kira-kira nanti bakalan nguntung siapa, Pak? Seluruh warga Jakarta yang memang ikhlas untuk hadir, kami persilahkan, termasuk kawan-kawan wartawan, silahkan. Toko besar di sini adalah warga masyarakat Jakarta. Itu tokoh. Itu yang akan menjadi tokoh. Buat kami. Karena kami berjuang untuk rakyat. Kami petugas, jadi tokohnya adalah rakyatnya. persiapannya sampai tanggal 23, nanti kemudian. Enggak. Kami jalani seperti biasa saja, persiapan khusus, apalagi yang harus kami lakukan. Kami jalani, kami lalui, dan semua atas ridho Tuhan. Bukan kekuatan kami. Semua biarlah Tuhan yang menentukan, dan kita sama-sama ikhlas untuk menerima apapun juga itu. Tentu kami berdua mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jakarta yang telah luar biasa mengantar hampir tiga bulan pilkada DKAJ ini. Mudah-mudahan, 27 besok, seluruh masyarakat Jakarta datang ke TPS dan mencobloskan suaranya. Mau coblos kepada siapa, silahkan, tapi tentu saja kami berharap berdua mudah-mudahan mencoblos nomor tiga. Silahkan, Mas. Ya, yang pertama terima kasih. Saya merasa sejak tanggal 28 Agustus sampai hari ini, semuanya berjalan dengan baik, sampai suara hilang pun masih baik. Tapi yang paling penting adalah, pilihlah secara rasional siapapun yang bisa memberikan pelayanan terbaik bagi warga Jakarta. Makasih ya. Pak, terkait dengan omisi di Jepang Monorano untuk pilkada damai seperti itu? Kalau kami jelas, kami memang dari awal sudah menyampaikan politiknya riang gembira. Dan kami jalankan secara konsisten. Termasuk nanti kampanye akbar terakhir nggak pakai bidatu-bidatu lama riang gembira. Sekarang kan kami ini sampai tanggal 23 dan 23 minta suara. Apa yang akan dilakukan? Ya, kami tetap bersosialisasi seperti biasa. Hari ini jadwal saya juga masih 11 titik. Sehingga saya akan tetap keliling. Walaupun suaranya habis. Jadi ini era demokrasi. Semua punya pilihan secara terbuka. Dan kalau saya dari dulu memang bersija. Kalau saya ya. Jadi saya beli jersey bersija memang dari dulu bersija. Kemarin juga dari Ketua Jek Mania juga sempat menyinggung soal bagaimana caranya Mas Al-Situ bisa mendapatkan suara dari Jek Mania salah satu yang sama membangun jis. Nah mungkin dari Mas Ram ada strategi sih yang konkret untuk bisa mendapatkan suara apa sih dari Jek Mania. Kalau saya yang paling penting Jakarta lebih bersija dan Jek Mania menjadi tuan rumah yang membahagiakan. Maksudnya Nanti sore itu negara di Pas Anis Mas Ram Nanti sore Nanti sore Nanti sore aja Oke ya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa